Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar pasar murah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dalam waktu kurang dari satu jam, ludas diserbu warga. Warga berdatangan berburu kebutuhan pokok masyarakat dengan harga murah. Warga rela berdesakan dan amtri untuk mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok, seperti beras, cabai, dan bawang. Pasar murah kali ini hasil dari para petani maupun peternak yang dijual langsung kepada konsumen tanpa melalui tengkulak. Pasar murah ini juga merupakan upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok saat Ramadan. Adanya pengedari inflasi. Mengingat di kudus ini masih ada penyumbang inflasi, terutama berdasar sama dunia. Tapi tadi saya sarankan, untuk pasar murah jangan hanya satu tahun sekali, nggak efek sama sekali dengan invasi kita. Tapi paling tidak, itu satu bulan, jika berdasarkan para teman-teman petani atau kapotan, bisa apa, supaya bisa untuk ini. Daripada di jual-jual tulang. Antri cukup lama? Iya. Berapa? Lupa. Dapat beras berapa? Dua. Berapa kilo? Sama-sama. Satunya lima kilo, harganya berapa, Bu? Empat kilo ya, Pak. Sepuluh kilo, empat puluh, hulapan. Lima kilo, empat puluh, hulapan. Gimana, Bu, harganya dibanding pasaran, gimana? Dapat.